Intro Ikuti penjualan kita di MyTrip MyTrip Sulawesi Selatan menawarkan pesona alam non-eksotis Yang mampu memikirkan siapapun yang datang kesini Bareng gue, Marsha Santa Kali ini, gue bakal nge-trip bareng model jantik asal Malaysia nih guys Yang mengagumi pesona alam dan kebudayaan di Indonesia Gue melisetan Kita berdua akan menelusuri lebih jauh beragam keindahan Hanya di MyTrip Swagman Jam Salah satu tempat yang menjadi daya tarik di Sulawesi Selatan Adalah Taman Hutan Batu guys Di sini kita bisa lihat hemparan batu kars Yang memiliki karakteristik berbeda-beda Yap, benar Syal Taman Hutan Batu ini menarik banget Kita bisa temuin batu-batu kapur yang berwarna hitam dan abu-abu Nah Mel Taman Hutan Batu yang berjarak sekitar 40 km dari kota Makassar ini Hanya ada satu loh di Indonesia Yang menjadi urutan ketiga terbesar di dunia Setelah Madagaskar dan Cina Wow, amazing Mel beruntung banget bisa datang ke Taman Hutan Batu Sekarang waktunya kita jelajahi tempat yang cantik ini Dari Maros, kita peranjak ke Bonek guys Di sini gue dan Marsha bakal menguji adrenaline Dengan rappling dari atas Gua Mampu Hei Hai guys Kita di Gua Mampu di Bonek Dan rencana kita mau rappling ke bawah Yoi, kita mau eksplor gue ini di bawah Seru banget ya Pak ya Di bawah banyak yang bisa kita lihat nanti Pak ya Ada, cuma pertama kali nih buat Melisa buat nyobain yang namanya rappling ke bawah Kamu takut gak? Ya takut, nampaknya tinggi Tinggi ya, berat tingginya berapa? 25 meter Oke Yaudah, kamu siap-siap dulu deh Pak Guys, sebenarnya Mel takut banget rappling Mel belum pernah lakuin aktivitas ini Ayo Mel, you can do it Ketakutan itu harus dilawan Bukan dihindari Sebelum rappling Mel sudah dipasangin alat keselamatan seperti helm dan harness Guys, karena Mel baru pertama kali rappling Jadi Mel pakai jenis kunci otomatis yang dipasang di tali Abis ini dia turun duluan ya Pak ya My adventure Hi guys, ini pertama kali saya coba rappling Gimana? Berani dong Berani Mantep nih, jagoan nih, jagoan berani nih Oke Mel sama coba nih Amel Oke Benar-benar tinggi nih Masa dulu deh Masa dulu deh Kenapa? Tinggi banget Oke, oke Kamu mau coba dulu? Iya, oke Kamu dulu Aku dulu? Iya Gimana guys? Yaudah Tapi abis itu kamu turun ya, aku tunggu di bawah ya Janji Oke Yuk So sorry guys Ternyata terlalu tinggi Aku memang takut So Masa duluan deh Aku janji Lepas itu aku yang langsung Guys Ternyata Melisa ketakutan rappling dari gue mampu Jadinya Gue ada yang pertama turun Oke My trip My adventure Semangat shawl Semoga turun dengan selamat Oke Mel Doain gue ya Sekarang gue bakal naklukin gue mampu dengan cara rappling Pas awal turun, agak kesusahan nih guys Soalnya langsung nemuin medan yang overhang gitu It's Tapi gue harus bisa Dan tetap berusaha Rappling dari ketinggian kurang lebih 25 meter ini Bikin adenalin gue terpacu guys Aku lihat pao Tumpur aku gak berani sih Buat kalian yang suka kegiatan ekstrim kayak gini nih Mesti cobain langsung sensasinya Tapi ingat Harus dilakukan bersama orang-orang yang sudah ahli di bidangnya Gimana nih Melisa harus turun lagi Oke Wish me luck guys Masya Allah you okay Aman Aman ya Setelah rappling selama beberapa menit Akhirnya gue berhasil sampai di gue mampu guys Woohoo Nah sekarang giliran Melisa nih Yang harus turun Ayo Mel Harus dilawan ketakutannya Mими Ini mimi Tengok ini Gak papalah semangat Mel Mel pasti boleh Nah tadi gue habis turun dari atas Tadi itu awalnya Melisa mau turun duluan Cuma ini memang pertama kali Dia trip samaадfirman Tentmot Jadi tadi agak bobor gitu Dia minta dicontohin dulu Tapi di sini Dia janji kata diberitut I feel the tension, thank you. Okay guys, gila-remel pula. Duhain niya aku sampai di bawah dengan selamat. My trip, my adventure. Wah guys, kira-kira Melisa bakal berani gak ya rappling dari atas gua? Jawabannya sebentar lagi guys. Hanya di my trip, my adventure. Aku tetap ketawa takut ni. Bisa liat ibu kemel ni. Okay guys, gila-gila-gila pula. Duhainya aku sampai di bawah dengan selamat. Jujur, Mel ketakutan banget. Untuk pertama kalinya, Mel ngelakuin rappling guys. Wah guys, kalau liat ke bawah pada Mel kebetulan. Menurut Mel, ini tinggi banget. Tapi Mel harus terus mencoba dan melawan ketakutan. Semangat Mel, pasti bisa. Yang paling penting, harus tetap fokus dan yakin sama diri sendiri. Turunnya pelan-pelan aja Mel. Asalkan selamat. Jangan takut, karena disini udah ada bilayer yang siap membantu. Nah, dia udah di ujung tuh. Emang rappling itu pas pertama turunnya itu sih yang mau menggantung dan posisi duduk. Pas dia turun itu lumayan nantang adrenalin. Setelah itu sebenarnya kalau udah bisa ke posisi duduk, di bawah sana menggantung itu gak lebih enak. Oke, Syal. Mel sudah menggantung di tengah-tengah gua mampu. Sedikit lagi sampai di bawah. Wah, gak nyangka. Ternyata Mel bisa melawan ketakutan rappling dari ketinggian. Ini adalah pengalaman baru yang sangat bahagia. Melisa ini baru pertama kali trip. Dan baru pertama kali nyobain namanya aktivitas rappling ini. Ini sebenarnya buat ukuran cewek yang gak main-main. Tapi pertama kali dia belum pernah. Wah, ini gua salut sama keberaniannya dia nih. Mel. Siap. Ngapain? Aku gak berani lihat kamu. Dia gak berani lihat ke bawah. Tapi memang itu tekniknya benar juga sih. Teknik yang seperti itu. Kalau misalkan kita ngelihat ke bawah, memang lebih ngerasa takutnya. Tapi kalau kalian lihat ke atas terus aja, yaudah dia turun pelan-pelan sampai ke bawah. Mungkin itu adalah tips kecil kalau kalian mau melakukan aktivitas rappling-nya. Kita lihat ini. Melisa, gua main trip, main pencah. Hei, gimana men? Tadi di atas ya? Aku melawan ketakutan aku. Tapi akhirnya apa hasil? Wah, ini hebat nih. Ini pertama kali, kamu pertama kali kan? Iya. Lakukan ini? Iya. Akhirnya berhasil. Akhirnya. Mas, ini tuh tingginya berapa? 20 meter. Kamu rapplin pertama udah tinggi. Ya, hebat ya. Kamu lagi ya? Serius? Enggak. Mas, ini kok bisa di-explore ya? Terus nih, berarti sekarang kalian berbual-bual ini juga? Iya. Yuk, my trip. My adventure. Ini dia nih guys, gua mampu. Gua dan Melisa bakal eksplore lebih jauh keunikan yang ada di tempat ini. Cuma di my trip, my adventure. Ini, jadi sekarang memang udah mau menjelang gelap. Nah, Kelalawar itu memang aktif pada malam hari. Jadi mereka ini lagi, lo lihat tuh di depan sana kan. Kayaknya sih mereka memang lagi mau keluar dari rumahnya untuk mencari makanan gitu. Itu enggak sih? Ya, untung mereka gak disini. Oke, Masya, lanjut eksplore sama. Gua yang memiliki luas 2000 meter persegi ini menjadi gua terluas di Sulawesi dan terluas kedua di Indonesia lho. Wah, keren ya Mel? Iya, Syal. Dan yang bikin unik dia lagi, di gua mampu sudah dipasang lampu wane-wane yang menghiasi tempat ini. Kerajaan taktua diboreng. Perjalanan pun terbayar sudah, dengan sajian keunikan dari stalaktit dan stalagmit yang ada di gua mampu. Gak cuma itu guys, cerita legenda dari gua mampu menjadi raya tarik tersendiri bagi para wisatawan. For your information guys, menurut cerita dari penduduk setempat, gua mampu ini dulunya adalah kerajaan mampu yang dikutuk menjadi batu. Makanya gak heran kalau bebatuan disini memiliki bentuk yang menarik guys. Nah guys, ini gua mampu ini gua yang menurut gua eksotis dari bentuknya dan mempunyai nilai sejarah yang memang benar-benar kental banget. Disini udah enak buat kalian kunjungin, karena udah dikelola dengan baik, udah diberi jalan yang lumayan proper, lampu-lampu penerangan, warna-warni yang membuat gua ini sudah keliatan eksotis, lebih eksotis lagi. Jadi kalau kalian datang ke gua ini, kalau kalian boleh coba nih, datang ke gua mau. My trip, my friendship. Ibu, aku puas banget nih Marshall. Hari ini aku rappeling, langsung aku disini, liat wawin cantik sekali. Gua puas deh. Masa kayaknya, kandungan hal ini dapat, pada gitu, liat eksotis ini juga keren banget. Eksotis banget gua nih. Nah itulah Indonesia tuh guys. Jadi banyak banget, selain pindahin alamnya, tempat-tempat sejarah yang eksotis seperti ini, yang perlu kita selalu lestarikan. Yaudah, kita eksplor lagi? Iya. Ikuti penjalanan kita berdua, setelah di My Trip. My Adventure. Mengarungi birunya laut dengan mendayung perahu di Pulau Cantik. Sesaat lagi guys, cuma di My Trip, My Adventure. Terima kasih.